Materi kali ini kita akan melanjutkan modul API Part 3, yaitu bagaimana kita melakukan deleting data melalui sebuah web service. Sebelumnya pada modul API Part 2 telah dijelaskan bagaimana melakukan input dan update data pada sebuah web service. Oke, kita mulai saja. Kita akan bekerja di home.dat saja. Untuk itu, kita akan memulai dengan sebuah fungsi delete terlebih dahulu, yang nantinya fungsi delete ini akan kita panggil dalam sebuah config box. Fungsi delete ini kita letakkan di bawah create list view dengan menggunakan future function juga. Kemudian http tetap respon. Kita kasih nama delete penjualan. Oke, dengan primary key-nya adalah id. Jangan lupa, ini merupakan fungsi unsynchronous. Kemudian di bawahnya adalah final dari http respon-nya. Kita tampung dalam sebuah variable respon. Kemudian await. Kita memanggil sebuah http delete. Delete. Kemudian url-nya adalah url dari API kita. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki sebuah API untuk deleting data. Berarti disini adalah fungsi delete. Delete berdasarkan primary key yang saya kirim berupa id. Jadi disini metodenya get. Jadi tidak ada body disini karena delete-nya itu body-nya ditaruh di get. Setelah itu, jangan lupa kita akan mengupdate list view yang telah kita buat. Karena ketika habis delete, maka list view-nya jangan lupa di-update lagi. Oleh karena itu, kita copy saja dari isian dari ini state-nya. Feature function-nya untuk mengupdate final dari list penjualan list-nya. Jadi variable-nya ini kita akan update. Dengan data yang baru kita ambil dari fungsi get data setelah dia mengalami deleting data. Oke. Nah. Berikutnya, jangan lupa setelah fungsinya ini harus meng-return sesuatu. Jadi kita return respon-nya saja. Selanjutnya, fungsi dari delete penjualan ini akan kita gunakan dalam sebuah show dialog box. Oleh karena itu, kita buat dulu fungsinya di bawah dari delete penjualan dengan nama fungsi confirm. Ya, ini apakah fungsi ini ditujukan untuk apakah kita yakin untuk mendelete atau tidak. Seperti itu. Oke. Nah, disini kita akan menggunakan widget alat dialog. Alat dialog. Kemudian new. Baru kita panggil widget-nya. Alat dialog. Setelah itu, di dalamnya itu adalah konten. Konten-nya yang pertama, pesannya apa. Kita new text. Kita kasih pesan. Anda mungkin hapus. Hapus. Terus, karena kita tadi mengirim sebuah variable nama dari ketika kita mendelete, maka kita tampilkan namanya. Apakah Anda yakin menghapus nama ini? Seperti itu contohnya. Oke. Di bawahnya, ada action-nya. Action-nya ini berupa widget. Kemudian yang pertama adalah raise button terlebih dahulu. Yes atau tidak. Raise button. Kemudian, child-nya apa. Child-nya kita isi text. Text. Oke. Kita kasih pesan. Ini untuk tombol OK. Hapus. Kemudian, kita kasih color. Color. Red. Red. Oke. Di bawahnya, on press. Baru kita panggil function delete tadi. Oke. Delete. Delete. Pen. Pen. Belum masuk. Kita panggil penjualan. ID. Titik dua. Titik koma. Nah, kita akan mengembalikan ke navigator root-nya. Navigator.of.context. Dot.pop. Ini tujuan lain untuk mengembalikan ke halaman. Salaman root. Oke. Setelah itu, yang di bawahnya adalah tombol untuk battle. Run new. Raise. Button. Kemudian, child-nya adalah text kembali. Tidak. Kemudian, kita kasih color green. Oke. On pressnya, kita panggil kembalikan ke root. Kita gunakan ini saja. Oke. Nah, setelah delete penjualan ini, kita akan menampilkan sebuah pesan di snackbar-nya. Nah, untuk itu, kita akan menggunakan sebuah global key. Global key untuk mengganti widget-nya. Oke. Kita buat global key-nya dulu di scalpel-nya. Oke. Namun, sebelum ke sini, kita buat dulu variabel-nya. Yaitu final global key. Oke. Kemudian, scredfold state-nya. Scredfold state, kita kasih global key. Seperti itu, misalnya. Nah, ini kita akan gunakan di key-scredfold-nya. Jadi, sama kayak form-nya tadi. Setelah itu, kita akan menggunakan key tersebut untuk menampilkan sebuah snackbar. Jadi, kita di sini snackbar. Kemudian, kita panggil current state-nya. Current state. Kemudian, show snackbarnya. Snugbar-nya, kita kasih sebuah konten. Oh, sorry. Yang pertama adalah konten-nya. Konten. Sorry. Snugbar dulu. Snugbar. Di dalamnya konten. Konten-nya ini merupakan teks yang akan kita tampilkan. Oke. Data. Kita akan menampilkan variabelnya kembali. Data ini berhasil dihapus. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan logika dari data yang telah kita return dari delete penjualan. Kemudian, ini duration-nya. Berapa menit. Eh, berapa detik. Apa namanya. Snugbar-nya ini muncul. Dalam second. Kita pakai satu saja. Oke. Cukup. Ini saja. Slide 2. Ini alat dialog-nya ini belum muncul. Karena belum kita panggil. Nah, di akhir dari fungsi confirm ini. Kita panggil show. Show untuk alat dialog-nya tersebut. Show dialog. Kemudian context. Context. Kemudian child-nya adalah alat dialog-nya tadi. Oke. Selesai. Kita reload. Oke, coba. Oh, iya. Belum kita panggil di on. On delete-nya. Ya, di on tap delete-nya. Kita panggil. Confirm. Kemudian ID-nya. Apa? Kita kirim ID-nya. Ini primary key dari datanya. ID. Kemudian namanya. Kita kirim nama. Oke. 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 Coba. Oke. Sudah mau. Kalau tidak. Dia kembali. Pop-up-nya keluar. Kemudian kalau saya hapus. Nah, sudah mau terhapus. Kemudian ada snackbar-nya. Kemudian ketut sami ada yang ini saya hapus. Oke. Data ketut sami ada terhapus. Berikutnya. Barangkali kalau teman-teman menginginkan snackbar yang lebih lama. Sama bisa diganti di duration-nya. Nah. Dengan demikian modul APA untuk create, update, dan delete data melalui web service telah selesai. Modul ini bisa dikembangkan untuk beberapa fungsi. Dan semestinya. Misalnya contohnya adalah terkait dengan penjualan voucher. Nanti barangkali di aplikasi penjualan voucher ini akan terdiri dari menu report data bulanan dari penjualan yang terjadi. Atau mungkin input user, kemudian input pengguna, dan lain sebagainya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.